Oke guys, come back with me, Jeremy di channel Cynix Metro Data Indonesia Kali ini aku mau kasih satu video yang ya boleh dikatakan ini mencukup terobosan juga Jadi karena kita sudah sekarang mulai beralih ke cloud system ya Udah banyak yang apps-apps atau banyak produk juga sudah mulai menjamur di application untuk di cloud Jadi saat ini aku mau kasih contoh bagaimana salah satu produk dari Barakuda Networks yaitu WAF Ya langsung, jadi langsung aku akan kasih tau first installnya on Azure Jadi bagaimana teman-teman pertama kali mau coba demo WAF on Azure Jadi disebutnya WAF as a service, Barakuda WAF as a service Nah, barang ini sudah ada di marketplace Azure Jadi teman-teman cukup tinggal simple deploy ya Di video ini aku cuma akan kasih tau simple deploynya Basic deployment pertama kali Jadi nggak akan panjang-panjang Mungkin nanti akan ada di next video saya selanjutnya Oke, tapi untuk sebelum itu, sebelum kita mulai Kita, teman-teman jangan lupa dulu ya Subscribe channel kita, like and share Jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya Oke, untuk sekarang ini kita langsung saja Untuk demonya ya Nanti kita kelaman Oke, langsung saja Modalnya cuma browser loh teman-teman Gampang, jadi Kalau teman-teman yang sudah punya akun Ya ini harus punya akun di Azure dulu ya Jadi misalnya kebetulan saya sudah punya akun di Azure Saya sudah login ya Ini teman-teman kalau mau coba bisa Simple, teman-teman langsung cari Barakuda disini Search di dalam kolom search Nah, disini langsung dicari Ya kalau teman-teman mau coba ESG boleh WAF as a service boleh ya kan Tapi untuk itu, kali ini kita akan WAF as a service dulu Oke Jadi langsung saja nanti kita Deploynya kira-kira berapa lama Mungkin video akan saya cut Kalau nanti agak sedikit lama Biar videonya juga tidak terlalu lama ya Nah, teman-teman sudah lihat disini Ada Barakuda WAF as a service Subscribe to plan Jadi untuk kalian bisa trial Untuk bulan pertama ya Ini And yang harus diisi yang ada Asterik-asteriknya Oke Saya sudah punya subscription Pastikan dulu teman-temannya punya subscription Oke Tinggal dikasih nama Misalnya Sinec WAF as a service Nah, seperti ini Saya kasih nama ya Untuk trial Dia akan dikasih yang small plan dulu ya Bisa up to 25 Mbps of bandwidth Mau change plan silahkan change plan Billing termnya saya pakai yang mau neli dulu Silahkan Kalau mau yang yearly pun silahkan Tapi kalau di demo Biasanya bisa Kita turun ke bawah Ini dicentang dulu ya Term of use-nya Nah, setelah di term of use Akan dimasukkan email address Nah, email address ini harus yang valid Saya masukkan email address saya Oke Dan Sekali lagi Saya ulang Yang diisi bagian name Yang diisi bagian name Subscription dipastikan teman-teman support Lalu ada Revert email dan phone number Setelah itu klik di bawah sini Subscribe Terlihat disini Deployment in progress Sekali lagi Ini prosesnya mungkin akan cukup Text time Jadi teman-teman Bisa tunggu Atau bisa lihat disini Progressnya di gambar lonceng ini Ya Gitu Jadi kita tunggu aja Dia akan proses Ya Sekali lagi Buat teman-teman yang mungkin Mau tanya Kritik Saran Diskusi Silahkan Comment di bawah Nanti teman-teman bisa Isi di bawah Bagaimana sih caranya Gitu Atau mau diskusi lanjut Tentang produk Barakuda Waf as a service Bisa hubungi kita Di Sinex Metro Data Indonesia Nah Biasanya kalau dia sudah Seperti ini sih Biasanya dia sudah jadi nih Tinggal Nah Disini Sudah ada disini Sinex Bar Waf as a service Ya Successfully deploy Software as a service Resource Sinex Bar Waf as a service A few seconds ago Kita klik aja Ya Masih ada proses selanjutnya Teman-teman Jangan Takut dulu Jadi disini ada Action Required Please complete subscription Signing up by creating Configure account Billing will start after signing up Jadi Kita akan Menghandshackkan dulu Barakuda yang di Azure Dengan Barakuda yang ada di Account teman-teman Jadi teman-teman harus jadi partner dulu ya Ini free trial disini Dibilang ya Oke Oke Ini teman-teman bisa Juga dari sini nih Kalau mau lihat sini seperti apa Boleh juga Ini kalau gak salah Bisa langsung ke website-nya Barakuda Waf as a service Tinggal pakai Tapi kita langsung Tinggal configure account dulu ya Tadi karena masih ada action required Jadi dia langsung akan Redirect ke portalnya Barakuda Mereka akan handshake ya Jadi mereka akan handshake Teman-teman bisa langsung lihat Ini cepat sekali deploynya Hanya hitungan menit ya Teman-teman udah bisa pakai Udah bisa demo Dan tinggal lain-lain Biarkan ini proses akan berjalan Itu serial number dan lain-lain Biarkan Itu berjalan ke Barakuda Biarin aja Code trial pun nanti bisa kita hapus sih Entah mau dari Wafnya Dari portal Barakudanya Atau dari Azure-nya Oke kita masukkan Email credential Yang udah bisa Di Barakuda Login seperti biasa Dan kita tunggu Dan Barakuda Waf as a service Jadi Jadi teman-teman nanti Ini Tutorial ini Sekali lagi saya bilang Ini hanya basic-nya dulu Basic-nya dulu Sekali lagi saya bilang Basic-nya dulu Untuk instalasi Mungkin di next video Selanjutnya akan saya kasih Tutorial bagaimana Add application-nya Dan lain-lain Oke Itu aja Sekilas pintas dari saya Saat ini Untuk Barakuda Waf as a service On Azure Jadi kalau teman-teman Sekali lagi Mau tanya Diskusi Saran Kritik Silahkan komen di bawah Jangan melanggar undang-undang ITE Yang penting ya Oke Jangan ada hate speech Dan lain-lain Lalu Jangan lupa Subscribe channel Science Metro Data Indonesia Lalu Like juga Share Dan Pencet loncengnya Oke Itu saja untuk Sekian dari saya Sekarang ini Saya Jeremy Dan Ciao Sampai jumpa di bawah